Puncak libur lebaran Minggu 30 April 2023, objek wisata Pantai Pangandaran kembali dipadati pengunjung hingga tersendat di pintu masuk. Tingkat kunjungan wisatawan ke Pangandaran selama libur panjang lebaran tercatat lebih dari 600 ribu pengunjung. Kunjungan wisata ke Pantai Pangandaran pada puncak libur lebaran Minggu 30 April 2023 kembali mengalami peningkatan cukup tinggi. Kepadatan kendaraan yang masuk ke area wisata Pantai Barat nampak di pintu masuk hingga arus kendaraan tersendat dan mengalami kemacetan. Kebanyakan wisatawan yang datang ke Pangandaran pada Sabtu dan Minggu 29 dan 30 April merupakan wisatawan dari sekitar daerah Jawa Barat, di mana wisatawan menghabiskan sisa libur panjang lebaran hingga Senin. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran, Tonton Guntari, Tingkat kunjungan wisata yang masuk ke Pangandaran selama libur lebaran hingga Sabtu 29 April mencapai 580 ribu wisatawan. Jumlah ini belum termasuk rekap laporan hingga Minggu 30 April yang diperkirakan lebih dari 30 ribu wisatawan. Bulan lebaran kali ini, wisatawan lumayan cukup banyak, membeludah, bahkan mungkin di H1, H2, H2, H3 ini, data di kami ini menunjukkan yang paling banyaknya di hari-hari itu. Tetapi untuk hari kelasnya juga terus berjalan karena memang liburannya panjang gitu ya, untuk datang ke Pangandaran ini orang bisa sampai dengan hari ini. Masih banyak karena memang besok masih libur ya, jadi Minggu ini teman-teman hotel sih bilangnya Minggu ini puncaknya lah, puncaknya untuk di Momen Lebaran. Tingginya tingkat kunjungan ke wilayah Pangandaran dikarenakan libur lebaran yang cukup panjang, sehingga wisatawan menyesuaikan waktu kunjungan dan tidak bentrok dalam satu waktu. Ogi Fatuzaman, Pangandaran